Hai assalamualaikum mams kali ini saya iseng nih bikin puding ubi kuning kalau yang sempat viral itu kan puding ubi ungu ya mams kali ini saya bikinnya dari ubi kuning dan ternyata diluar ekspektasi lo mams enak banget manis dan lembut yuk cobain resepnya ya mams ini ubi kuningnya saya kukus terlebih dahulu kurang lebih sekitaran 25-30 menit ya mams kemudian jika ubinya ini sudah matang angkat dan kemudian kita haluskan terlebih dahulu untuk menghaluskannya cukup saya tekan-tekan pakai sendok seperti ini atau bisa juga pakai garbu ya mams sambil menghaluskan ubi ini bagi para mams yang belum sempat subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya para mams tidak ketinggalan jika saya up video terbaru dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih nah seperti ini sudah cukup ya mams karena nanti kita akan blender lagi sampai benar-benar halus karena saya nggak ada blender nih mams saya gunakan chopper untuk menghaluskannya tapi para mams jangan salvok ya sama pisau chopper saya yang warnanya kuning karena kena bumbu tambahkan air juga secukupnya supaya lebih mudah untuk menghaluskannya ya mams nah jika sudah sangat halus seperti ini kemudian siapkan panci dan masukkan ubi yang sudah kita haluskan tadi kemudian tambahkan kurang lebih 8-9 sendok makan gula pasir ya mams kemudian tambahkan juga kurang lebih 3 sendok makan susu kental manis lalu tambahkan juga 2 bungkus agar-agar yang plain tapi ini saya yang kerikot cuma 1 bungkus ya mams akhir tambahkan kurang lebih 500 ml air atau 2 gelas kemudian aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur merata dan ubinya tidak ada yang menggumpal ya mams nah ini dirasa ubinya sudah tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal kemudian kita nyalakan api kompornya dengan api kecil saja ya mams aduk terus sampai mendidih dan adonannya nanti agak mengental ya mams nah ini adonannya sudah benar-benar mendidih dan sudah agak mengental seperti ini ini sudah bisa kita matikan kompornya ya mams kemudian tuang ke dalam cetakan agar-agar juga boleh ataupun loyang juga bisa ya mams kemudian diamkan dan tunggu hingga benar-benar dingin ya mams nah ini dia mams puding ubi kuningnya sudah jadi rasanya manis dan teksturnya lembut banget lebih enak nih jika makannya dalam kondisi dingin setelah disimpan di dalam kulkas terlebih dulu cocok dinikmati kapan saja mams selamat mencoba di rumah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuu Terima kasih.